Nah, ini pertussis sekarang ya. Kalau tadi si Krupp, itu kata kuncinya batuk menggonggong. Kalau pertussis, kata kuncinya adalah whooping cough. Jadi, nanti di soal, biasanya dibilangnya itu batuk yang gini. Oke, ini kata kuncinya. Batuk yang bertubi-tubi. Ini biasanya di fase ekspirasi. Jadi, batuknya terus-terus satu. Di fase ekspirasi. Terus, biasanya setelah batuk, karena batuknya itu kenceng banget, biasanya anaknya itu setelah batuk ada muntah. Oke, atau kalau misalnya dia batuknya terlalu kenceng, menyebabkan ini pengguluh darah yang ada di, pengguluh darah kecil nih. Terutama yang ada di bagian kepalanya itu pecah gitu ya. Sehingga bisa terjadi subkonjunctival bleeding gitu ya. Ada subkonjunctival bleeding setelah batuk gitu. Oke, nah itu pada fase ekspirasi. Sedangkan pada fase inspirasinya ada bunyi whooping. Bunyi whooping ini menunjukkan proses inspirasi kuat gitu. Jadi, inspirasinya itu agak dipaksa dan kuat gitu ya, supaya dia bisa ada tekanannya. Jadi, inspirasi yang kuat itu dia punya tekanan untuk melawan obstruksi saluran nafas. Oke, itu yang namanya whooping cough. Sebenarnya ada tiga stadium nih teman-teman. Stadium kataral, paroxysimal, sama convulsor. Oke, kataral ini dua minggu pertama. Jadi, dua minggu pertama itu biasanya cuma demam, batuk, pil. Kayak ispa biasa, kayak flu biasa. Oke, nah whooping cough itu baru kedengeran di fase paroxysimal. Oke, jadi setelah dua minggu. Dan biasanya berlangsung selama empat sampai enam minggu. Jadi, selama sebulan dia mengalami batuk paroxysimal. Nah, terus baru membaik di fase convulsor. Berarti setelah dua minggu. Oke, jadi si pertusis ini ada tiga fase. Si fase whooping cough jadi di paroxysimal. Kalau kita lihat di sini kan perjalanan pelakitnya cukup lama. Kayak hampir tiga bulan gitu ya. Makanya disebut batuk yang ini nih, batuk 100 hari. Oke, gitu ya. Nah, sekarang tata laksananya adalah pemberian antibiotik nih. Karena penyebabnya adalah bubdetella pertusis. Antibiotik yang diberikan adalah golongan makrolaid. Contohnya erythromisin atau asythromisin. Cara pemilihannya adalah kalau anaknya itu di atas, anaknya itu masih neonatus. Atau di bawah 28 hari gitu ya. Kita berikan yang golongan asythromisin. Oke, karena yang erythromisin itu bisa bikin penyumbatan di lambung. Atau stenosis pyrurus namanya. Oke, nah tapi kalau anak-anak yang udah gede gitu ya. Misalnya di atas 28 hari atau anak-anak apa aja. Nah, itu biasanya kita berikan golongan erythromisin. Dosisnya segini. 40-50 mg per kg badan per hari selama 14 hari. Ya, vertusis penyebabnya bakteri, obatnya anti-dioptik. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke materi yang benar-benar paling terakhir. Ya, jadi ini adalah gejala sesak nafas pada neonatus. Oke, jadi sesak nafas pada neonatus. Ya, berarti anak-anak yang kurang dari 28 hari. Nah, pada bayi-bayi ini gitu ya. Biasanya sesak nafas itu banyak sih penyebabnya. Cuman paling sering adalah tiga ini. Mas itu adalah mekonium aspiration syndrome. Oke, mekonium itu apa dok? Mekonium itu adalah VSS-nya si fetus. Oke, jadi selama di dalam kandungan, si bayinya itu atau fetusnya itu bisa menghasilkan VSS yang namanya mekonium. Nah, jadi kapan sih si bayi itu bisa menghasilkan VSS? Bisa menghasilkan mekonium. Oke, pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya bayi yang posterem. Jadi ya lah, terlalu lama nih dalam kandungan ibunya ya. Di atas 42 minggu nih. Oke, istilahnya belum lahir nih di atas 42 minggu. Ya, dia posterem gitu. Oke, pada bayi yang udah agak tua nih. Maksudnya fetus yang udah agak tua. Biasanya ususnya itu sudah berkembang dengan sempurna atau sudah berkembang dengan baik. Sehingga dia bisa mengeluarkan VSS-nya sendiri. Yang dinamakan mekonium itu. Atau pada kondisi di mana terjadi distres janin nih. Misalnya bayinya kekurangan oksigen atau kurang nutrisi gitu ya. Nanti akan ada rangsangan saraf nih. Rangsangan saraf otonom yang menyebabkan bayinya itu pup atau mengeluarkan mekonium. Jadi pada dua kondisi nih. Oke, teman-teman. Lihat nih, kalau misalnya ternyata bayinya posterem, lahirnya tua gitu ya di atas 42 minggu. Atau mengalami distres janin saat di dalam kandungan. Terus dia lahir mengalami sesak nafas. Kita perlu curiga adanya MAS atau mekonium aspiration syndrome. Jadi nanti kalau dari gambaran klinisnya ketemu bayinya lahir sesak. Terus ada mekoniumnya nih. Kelihatan nih mekoniumnya. Dan dari peniksaan radioglogi ada gambaran reticulogranular. Ini yang dimaksud dengan gambaran reticulogranular. Ini yang aku bilang tadi, reticulogranular. Oke, reticulogranular ini maksudnya adalah gambarannya kayak jari-jari tangan. Terus si granular itu dia opasitas kecil. Jadi dia kecil-kecil gitu. Kayak nodul-nodul kecil itu yang tersebar di seluruh lapang paru. Membentuk pola yang kayak jari reticular. Oke, itu yang MAS. Terus ada yang namanya hyaline membran disis. Hyaline membran disis ini artinya dia bayinya kekurangan hyaline. Eh, sorry. Kekurangan surfaktan maksudnya ya. Defisiensi surfaktan. Oke, surfaktan itu adalah zat. Jadi si alveolus itu nanti dilapisi oleh surfaktan. Supaya alveolusnya bisa tetap membuka pada saat ekspirasi. Oke, jadi kalau misalnya pada bayi-bayi yang kekurangan surfaktan, itu nanti alveolusnya akan cenderung collapse gitu ya. Atau cenderung menutup gitu pada saat fase ekspirasi. Karena nggak ada si surfaktan ini. Ya, si surfaktan itu dihasilkan pada minggu ke 32 ke atas. Jadi sekitar 32 sampai 34 minggu nih dihasilkan surfaktannya. Oke, jadi kebalikannya nih kalau MAS kan pada pasien yang posterem. Kalau bayi yang pre-perem atau prematur, itu dia di bawah 32 minggu. Oke. Baru kita curiga mengalami hyaline membranisis atau HMD ini. Gitu. Ya, atau pada kondisi lain nih. Misalnya pada bayi yang ibunya mengalami DM. Atau multiple gestation nih. Misalnya dia kembar gitu ya. Biasanya terjadi juga kekurangan surfaktan. Oke. Gambarannya tetap sama ya. Bayinya sesak. Cuma nanti disoal teman-teman cari apakah ada faktor resiko ini. Prematur. Oke. Nah, nanti gambaran radiologinya. Pada pasien yang kekurangan surfaktan. Itu ada 3 derajat. Ya, derajat yang paling. Oke. Yang di sini itu masih cocakan reticulo granular juga. Terus yang di sini mulai agak solid gitu ya. Warna opasitasnya putih-putihnya. Ditambah dengan ada gambaran air broncogram. Oke. Kenapa sih dong warnanya dia putih gitu pada defisiensi surfaktan gitu ya. Karena alveolusnya kolaps gitu. Karena alveolusnya menutup gitu. Jadi gambarannya putih. Alveolusnya tidak terisi udara. Tapi dia kolaps. Sehingga nanti menghasilkan gambaran warna putih. Oke. Terus yang derajat tiga itu biasanya ditemukan bell shape thorax. Oke. Terus yang keempat baru ketemu namanya white lung disease. Oke. Jadi semua area parunya itu sudah putih. Karena semua parunya itu sudah kolaps. Oke. Itu untuk gambaran radiologinya. Nah, terakhir ada yang namanya TPN nih. Transian. Paki penuh. Of newborn. Oke. Jadi sebenarnya kalau TPN itu merupakan kondisi yang normal. Ya. Jadi TPN itu terjadi karena. Jadi waktu kita masih baik gitu ya. Eh sorry. Masih dalam kandungan. Masih fetus. Itu paru kita itu isinya cairan. Oke. Nah, nanti pas kita lahir. Kita melewati jalan lahir normal. Itu ya per vaginam. Itu nanti paru kita akan terkompres lewat jalan lahir. Sehingga cairan di dalam parunya itu akan keluar. Tapi kalau misalnya pasiennya lahirnya ISC. Ini dioperasi gitu ya. ISC lewat per abdominal. Nah, itu kan bayinya jadi nggak melewati jalan lahir kan. Sehingga nggak ada nih yang mengkompres parunya. Sehingga nggak ada yang mengeluarkan cairan itu dalam paru-parunya. Nah, nanti pasiennya bisa mengalami TPN. Jadi TPN itu terjadi karena cairan dalam parunya itu masih ada. Gitu. Atau pada ibu-ibu yang DM juga. Ya. Jadi biasanya tidak terkompres cairan yang ada di dalam parunya. Sejalannya sama sesek. Ya, teman-teman tinggal temuin faktor resikonya nih. Ada nggak dia lahir ISC. Oke. Nah, gambaran radiologisnya adalah visuvalobus yang prominent. Kenapa gitu? Karena visuvalobus itu kan sebenarnya lipatan-lipatan periura. Jadi gambaran visuvalobusnya kelihatan itu karena parunya itu masih terisi oleh cairan. Oke. Itu yang dinamakan gambaran visuvalobus yang prominent. Ya, pada TPN ada gambaran visuvalobusnya prominent. Putih kan. Nih, visuvalobus. Oke. Sampai sana. Oke, sekarang kita masuk ke soal nih sekarang. Soal nomor 21. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada anak ini? Oke. Ada anak nih usia 2 tahun. Dibawa oleh ibunya dengan keruhan batuk sejak 1 bulan yang lalu. Oke. Jadi daya keruhan batuk lois. Anak tampak lesu dan berat badannya tidak naik. Sehari-hari pasien diasuh oleh neneknya nih yang baru terdiagnosis TB paru dengan pemeniksaan dahak positif. Berarti dia ada repayat kontak dengan pasien TB paru yang BTA-nya positif. Oke. Pada pasien saat fisik ditemukan gizinya kupa. Pasien telah menjalani uji tuberkulin dan menunjukkan reaksi sebesar 4 mm. Berarti uji tuberkulinnya tidak positif. Seharusnya kalau positif dia di atas 10 mm. Oke. Dan fotodada dalam batas normal. Kira-kira apakah tindakan yang dilakukan. Oke. Jadi, kalau tata laksana pasien dengan ini ya. Batuk gitu ya. Dan ada riwayat kontak nih. Dengan pasien TB. Oke. Nanti sekarang kita perlu. Yang perlu kita lakukan pada pasien adalah apakah dia cukup dengan profilaksis yang INH itu. Atau pasiennya harus minum obat TB. Oke. Jawabannya yang A ya. Sasi Santi jawab A. Benar. Oke. Jadi, kita bahas satu-satu dulu. Nah, kita hitung scoring dulu nih pada pasiennya. Jadi kan di sini nggak ada dibilang nih pemeniksaan dahaknya kan. Nah, jadi kemungkinan pasiennya ini masih usia 2 tahun juga. Jadi, kayaknya dia nggak bisa batuk ya. Nggak bisa melakukan seputung. Jadi, nggak bisa kita periksa BTA. Oke. Jadi, otomatis kita harus pakai sistem scoring. Sistem scoring pada pasien ini adalah batuk sudah 1 bulan. Berarti dapet skor 1. Dapet skor 1. Oke. Terus dibilang berat badannya tidak naik nih. Tapi, ternyata pasiennya cuma gizi kurang. Ya. Yang dapet skor 2 itu kalau yang gizi buruk. Berarti karena dia gizi kurang. Dapet skornya juga cuma 1. Ya. Terus uji tubuh kulinnya juga 4 mm. Oke. Berarti dia nggak dapet skor ini. Terus ada riwayat kontak. Kontak dengan neneknya yang BTA positif. Jadi, kalau ada kontak dengan BTA positif, skornya dia dapet 3. Langsung. Ya. Total skornya pada pasien ini adalah 5. Ya. Oke. Jadi, kalau skornya lebih dari 6, baru bisa kita tegakkan diagnosis si TB-nya itu. Oke. Nah, sekarang tindakan yang tepat dilakukan pada pasien ini adalah yang diberikan profilaksis. Ya. Izoniasid. Oke. Karena skornya masih 5. Ya. Jadi, dia belum bisa terdiagnosis TB. Ya. INH diberikan dengan dosis 10 mg per kg berat badan selama 6. Gitu. Oke. Soal selanjutnya. Diagnosis pada anak ini. Ya. Jadi, ditanya adalah diagnosis gampang seharusnya. Seorang anak 7 tahun nih datang ke poli dengan keluhan batuk yang sudah berlangsung selama 1 minggu. Oke. Batuk diawali dengan tarikan napas yang panjang. Kira-kira ini kalimat ini mengarah ke gejala apa. Gitu ya. Dan berlangsung lama hingga anaknya itu muntah-muntah. Ada diwayat imunisasi tidak lengkap nih. Gitu. Ya. Pada perisahan fisik ditemukan heart rate-nya meningkat. Ya. Juga ada peningkatan RR. Ya. Berarti pasiennya sesak. Ya. Suhunya masih 37,8. Berarti kayak subfebris gitu ya. Ada demam tapi subfebris. Kira-kira dari gejalanya ini namanya gejala apa? Oke. Si Santi udah jombe nih. Kira-kira Santi coba tarikan napas panjang. Batuk yang diawali dengan tarikan napas panjang. Itu namanya apa? Dia mengarah kemana tuh? Batuk yang diawali tarikan napas panjang. Itu namanya whooping cough. Oke. Ini nih yang dimaksud dengan tarikan napas panjang. Ya benar. Whooping. Eh. Whooping cough. Tarikan napas panjang. Sorry. Tarikan napas panjang. Atau inspirasi yang kuat. Itu namanya whooping. Ya. Selain itu juga disertai dengan muntah-muntah nih setelah batuk. Ya. Jadi whooping cough plus muntah-muntah setelah batuk. Itu khas untuk diagnosis pertussis. Oke. Nah. Tadi yang ada pertussis itu kan ada tiga stadium. Ya. Jadi stadium kataral. Stadium paroxysimal. Sama stadium konvalesens. Ya. Jadi yang ada batuknya ini. Yang ada whooping coughnya itu. Hanya ada pada stadium yang paroxysimal. Ya. Berarti jawabannya yang B. Oke. Kalau kataral itu cuma kayak ispa biasa. Ya. Batuk. Pilek. Gak ada whooping cough. Kalau konvalesens juga dia gak ada whooping cough. Jadi istilahnya gejalanya udah baik nih. Mungkin dia sisa batuk doang. Batuk-batuk ya. Ini gak ada whooping cough. Demamnya udah menurun. Jadi udah gak pilek. gitu. Oke. Berarti jawabannya yang B. Pasal prodomal gak ada. Bukan pertussis salah ya. Karena dia fungsinya jelas nih. Pertussis. Oke. Soal selanjutnya. Gambaran radiologi. Ini yang ditanya. Oke. Bayi laki-laki nih. Berarti neonatus. Neonatus. Oke. Berarti masuk ke DD yang MAS. Apa namanya? HMD. Yali membran disease. Atau TTM. Oke. Usia kehamilannya 39 minggu. Berarti bayinya atherm. Ya. Lainnya secara HC. Oke. Jenis kelaminnya laki-laki. Dan berat badan lahirnya 3,8. Ya. Ini masih normal. Soalnya berat badan normal 2500 sampai 4000 gram. Nah. Tiga jam pas kelahiran. Bayi tampak sesak. Dengan RR-nya lebih dari 75 kali per menit. Ya. Seharusnya kalau pada bayi baru lahir itu. RR normalnya adalah di bawah 60 kali per menit. Tapi dia sampai 75 nih. Gitu. Terus ada tanda-tanda sesak nafas berat. Misalnya ada nafas cuping hidung. Sama retraksi sud costal. Kira-kira gambaran radiologisnya yang mungkin pada pasien ini adalah DX-nya dulu deh. Oke. Pasiennya atherm nih. Lahirnya SC. Ya. Ada faktor risiko SC. Jawabannya D. Oke. Diagnosisnya apa? Berarti kalau dia lahirnya SC. Kota risikonya yang TTN. Oke. Gitu ya. Jadi kalau TTN itu karena cairan. Cairan yang ada di dalam parunya tidak diabsorsi dengan sempurna. Sehingga memberikan gambaran fisura paru yang prominent. Oke. Kalau yang A ini tadi pada kavitas dengan effort level. Biasanya pada pasien dengan abscess. Terus ground glass appearance. Itu tadi pada apa? Ya. Primoni karena COVID-19. Ya. Oke. Terus ada elisdamoise. Ini biasanya pada pasien dengan efusi pleura. Ya. Sama ada atelectasis disertai dengan area emphysematus. Itu pada bronchopromonary BPD. Bronchopromonary Displasia. Jadi ada kata kuncinya kalau BPD. Tapi ini jarak luar sih dengan BPD. Cuman nice to know aja. BPD itu nanti gambaran radiologisnya ada atelectasis disertai dengan area yang emphysematus. Jadi ada area yang collapse. Ada area yang emphysematus. Tuh. Oke. Soal selanjutnya nih. Kenyataan yang kurang tepat terkait kondisi pasien. Oke. Seorang anak 18 bulan. 18 bulan dibawa ke UGD. Karena batuk dan sesak. Sejak 2 hari yang lalu. Ya. Sejak 3 hari pasien nggak mau minum asik dan badan-badan terasa hangat. Oke. Jadi kemungkinan ada demam nih ya. Pada penisahan fisik didapatkan HR-nya 135. Nah. Terus pasiennya sesak. HR-nya di atas 37 kali per menit. Dan suhunya 37,9. Berarti kemungkinan ada demam subfebrisnya di atas 37,5. Oke. Pada penisahan fisik tampak selah igam melebar. Dan terdengar ekspirasi yang memanjang. Disertai ada wisi. Oke. Jadi pada anak-anak nih. Ada anak-anak gitu ya. 14 bulan. Berarti di bawah 2 tahun. Plus batuk. Plus demam. Plus sesak. Dan ada wisi. Oke. Kapan munculnya nih? Kira-kira diagnosisnya apa? Diagnosisnya dulu. Tadi kita ada belajar infeksi pada seluruh nafas anak-anak. Dari yang paling bawah ada bronchiolitis. Ada krub. Terus ada pertusis. Sama epiglutitis. Kita kira diagnosisnya yang benar ya. Bronchiolitis. Karena dia ada ini nih. Wheezing. Wheezing berarti penyempitan pada seluruh nafas bawah. Berarti terus ada demam juga. Berarti kemungkinan ini bukan asma. Karena kalau asma nggak mungkin ada demam. Kalau ada demam berarti tanda-tanda infeksi pada seluruh nafas bawah. Namanya bronchiolitis. Kira-kira yang ini. Sekarang kita baca deh. Penyataan yang kurang tepat. Pada fototoras akan tampak hiperinflasi paru. Kira-kira yang A benar atau nggak? Lembaran X-ray pada bronchiolitis. Apa? Karena ada sumbatan, dia di bronchiolusnya otomatis udara ekspirasinya nggak bisa keluar. Jadi udaranya numpuk tuh di dalam paru. Jadi akan terjadi hiperinflasi paru. Benar ya. Berarti yang A ini benar. Oke. Terus yang B. Ampisilin dan self-triaxor IV merupakan tata laksana definitif. Nah, balik lagi sekarang. Bronchiolitis penyebabnya apa? Coba dibela tadi nyo. Bronchiolitis penyebabnya? Virus. Benar. RSV. Oke. Karena penyebabnya virus. Terus berarti dia tidak perlu yang namanya anti-biotik. Berarti yang B ini salah ya. B salah. Terus yang C ini. Estilologi tersebut adalah respiratory syncytial virus. Benar ya. Terus kelompok usia rentan adalah di bawah 2 tahun. Ini juga benar. Terus dapat diberikan salgutamul inhalasi. Jadi pengobatannya hanya diberikan secara suportif ya pengobatannya ya. Tidak perlu antibiotik. Jadi cukup diberikan bronchiolator atau disaksien seluruhkan nafasnya. Ini juga benar. T. Nyataan yang kurang tepat adalah yang B. Yaitu pemberian anti-biotik. Nah, sekarang soal terakhir nih. Diagnosisnya yang ditanyakan. Oke. Anak laki-laki 3,5 tahun datang dengan keluhan batuk sejak 2 hari yang lalu. Pasien batuk dengan suara mirip anjing menggonggong. Kualitasnya berarti batuk kasar. Mirip anjing menggonggong. Pasien juga malahnya demam. Berarti ada infeksi. Pada peniksaan didapatkan keadaan umum anak tanpa sakit ringan. Heart rate-nya 110 kali per menit. RN-nya 30 kali per menit. Dan suhunya 37,6. Mungkin ada supebris di sini ya. Oke. Terus RN-nya juga naik. Dia ada sesak. Kemudian didapatkan adanya stridor. Nah, stridor ini berarti ada sumbatan di saluran nafas atas. Saluran nafas atas. Oke. Kemudian ditemukan retaksi selah iga. Jadi kayak ada, apa namanya, sarikan dinding dada. Oke. Pada peniksaan fisik ditemukan adanya wine bottle sign. Wine bottle sign itu berarti ada penyempitan subglotis. Oke, kira-kira dia fungsinya apa? Gampang nih. Yang batuk kayak anjing menggonggong apa? Jawabannya E. Ya, benar. Laringo tracheodontitis. Atau si kru. Kalau tadi epiglotitis, seharusnya ada gejala penafasan sama nyeri menelannya, saluran pencenaannya. Penafasannya itu bisa stridor, bisa batuk, sesak nafas, gitu ya. Ada plus ada nyeri menelan, dibilang. Atau druling, atau penumpukan saliva, karena ludahnya nggak bisa ketelung. Kalau tonsilofaringitis akut, ini yang biasanya kayak orang ispa biasa. Jadi, batuk pilek tanpa sesak. Batuk pilek, no sesak. Oke. Esofagitis erosifah itu pada pelajaran gastro, ya. Jadi, pada pasien yang GERD, itu kan biasanya terjadi asam, ya. Jadi, asam itu bisa mengerosi esofagusnya. Biasanya pasiennya muntah darah. Oke, ini jarang juga terjadi pada anak-anak. Oke. Nah, sekarang ini nih. Gimana cara, ada yang namanya tracheitis bakterial. Oke. Jadi, bedain kru nanti, bedain kru sama tracheitis bakterial. Itu ada beberapa kata kuncinya. Oke. Kalau kru ini kan penyebabnya virus. Sedangkan kalau tracheitis bakterial, penyebabnya adalah bakteri. Berarti nanti, nanti, sorry, berarti nanti pada kondisi ini pasiennya demak tinggi. Di atas 38,5. Dan biasanya anaknya itu tampak sakit. Ini kan tampak sakit ringan, kan. Karena ada infeksi virus. Kalau bakteri, biasanya anaknya itu tampak sakit sedang. Oke. Sampai berat. Kalau nanti dari hasil pemiksaan labnya ketemu leukositosis. Jadi, kayak kalau kru ini dia karena virus. Kalau karena bakteri, nanti namanya tracheitis bakterial. Dijalannya lebih parah yang karena infeksi bakteri nanti. Demamnya itu biasanya tinggi. Oke. Kata kuncinya biasanya nanti anaknya itu ada demam yang tinggi. Sedangkan kalau dia virus, dia demamnya supebris doang. 37,4. Ya. Berarti kalau yang pada soal ini, pasiennya lebih mengarah ke infeksi virus. Jadi, jawabannya benar kru. Ya. Gitu. Selesai. Nah, sekarang jawabin pertanyaan kali ya. Silahkan dokter. Oke. Jadi, ini ada pertanyaan yang masuk. Dari Intan. Penggunaan kontroler berapa lama ya, Kak? Jadi, ini kayaknya tadi pada materi asma. Sorry, aku back dulu. Laptopku emang agak-agak. Oke. Jadi, kalau yang asma, ini aku langsung jadi jawab. Kalau yang asma, kontrolernya itu kayak yang gue bilang tadi. Jadi, diberikan selama 3 bulan dulu. Eh, stop sharing. Nah. Jadi, kalau asma, itu kontrolernya kita berikan selama 3 bulan. Ya. Nanti setelah 3 bulan, baru kita evaluasi ulang. Nah, ini kita evaluasi selama 3 bulan. Kalau misalnya pasiennya terkontrol dengan baik, baru kita bisa step down pengobatannya. Oke. Kalau ternyata dia tidak terkontrol sebagian atau tidak terkontrol, baru kita bisa naikin pengobatannya. Jadi, step up. Jadi, jawabannya kontroler diberikan selama 3 bulan. Baru nanti setelah 3 bulan dievaluasi kembali. Oke. Terus ada pertanyaan dari Santi. Do, mohon izin penata laksanaan untuk asma yang kambuh karena stres? Kalau asma yang kambuh karena stres, ya. Sekarang di... Kalau asma itu kan karena emang kita harus menghilangkan pencetusnya, nih. Oke. Nah, penata laksananya sebenarnya tidak beda. Ya, kalau penata laksana untuk asmanya itu tidak beda. Mungkin sama-sama dikasih oksigen, dikasih salbutamol, sama dikasih kotikosteroid, gitu ya. Nah, sekarang karena dia kambuh karena stres, ya. Otomatis kita harus cegah, nih. Supaya pasiennya stres. Jadi, kan agak susah memang, ya. Mungkin pasiennya bisa dikonsultasikan ke psikolog atau psikiater. Ya, atau biasanya mungkin dia kambuh kalau dia cemas, nih, misalnya pasiennya, gitu ya. Boleh kok nanti dikasih obat yang anti-cemas. Kayak anti-stres, gitu. Anti-ansiolitik. Jadi, kayak obat-obat anti-cemas, gitu. Mungkin nanti bisa dikasih ke pasiennya, gitu. Tapi kalau yang obat-obat kayak gitu, biasanya dikonsultasikan ke spesialis dulu. Jadi, kalau dokter umum, cukup sampai di oksigen, pemberian salbutamol, sama pemberian steroid, ya. Sama kayak pasien yang mah, gitu, kan. Kadang kan mahnya kambuh karena stres, gitu, karena cemas, ya. Jadi, kalau pasien mah di klinis, gitu, ya. Aku sering lihat dokter spesialis itu ngasih obat-obat anti-cemas juga, gitu. Supaya mahnya nggak kambuh. Jadi, kalau asma sebenarnya sama aja. Kalau dia kambuhnya karena stres, boleh tuh dikasih obat-obat psikiatri. Misalnya anti-depresi, anti-cemas, gitu, ya. Supaya nggak kambuh asmanya. Karena terlaksana asma tadi, selain pemberian obat-obatannya asma, juga harus menghindari faktor pencetus. Oke, kalau misalnya dia alergi kucing, bulu kucing, harus dihindari, tuh, bulu kucingnya, gitu, ya. Atau alergi bulu-bulu boneka, gitu, ya. Harus dihindari. Pakaran terhadap alergiannya itu. Oke. Itu dari Santi. Oke. 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 Oke, kayaknya udah deh. Pertanyaan ini cuma dua aja yang masuk ke aku. Ke moderator ada pertanyaan lain, Kak? Biasanya seperti biasa, dokter. Belum ada, dokter. Dan tinggal Kak Santi seperti biasa, dokter. Silakan, Kak Santi, apabila ada pertanyaan. Kami tunggu, Kak Santi, untuk pertanyaannya hingga pukul 21.16, G. Oh, biasanya ada pertanyaan. Boleh. Oke. 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 Kalau semakin malam, memang semakin menyusut, dok. Iya, iya. Tapi ini kebanyakan, loh. Biasanya, 30 kan, biasanya ikut tuh 15. Sampai ikut tuh cuma 5. Unik, memang. Oke. Terima kasih banyak, Kak Santi, atas responnya. Baik. Terima kasih banyak, dokter Kemah, untuk penjelasan latihan yang telah disampaikan. Sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, mari kita berhutang kembali dengan kebanyakan kita masing-masing. Semoga ilmu yang telah diberikan dokter Kemah, dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik yang masuk dengan Zoom, maupun yang melalui record. Berhutang, persilahkan. Ya, baik. Berhutang, cukupkan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada dokter Kemah dan Kak Santi atas konsistensinya hingga malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.